Lusinan warga Palestina dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel. Menurut pejabat Hamas, mereka diserang saat mencoba melarikan diri dari jalur Gaza Utara. 70 orang dilaporkan tewas akibat serangan itu. Mayoritas dari mereka ialah wanita dan anak-anak yang tengah mengendarai mobil untuk mengungsi. Dikatakan, kedaraan itu menjadi sasaran di tiga tempat. Diketahui, ribuan warga sipil Palestina mulai mengungsi ke Gaza Selatan pada hari Jumat 13 Oktober 2023. Mereka mengungsi setelah Israel memberikan ultimatum ke 1,1 juta warga Gaza soalakan adanya serangan darat besar-besaran. Pasukan militer Israel memberi waktu 24 jam agar warga di Gaza Utara keluar dari kota tersebut jika ingin selamat. Beberapa kelompok hak asesi manusia mengecam perintah tersebut. Mereka memperingatkan bahwa potensi pemindahan paksa penduduk sipil merupakan pelanggaran hukum internasional. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.